so goodnight my traders semuanya udah lama juga aku gak nge-live dan i think ada satu lagi ada hal lain lagi yang bisa aku share sama temen-temen semua dan ini cukup penting juga gitu untuk temen-temen tau dan temen-temen pahamnya tentang pentingnya makna dalam investasi saham ini khususnya di saham dan maksudnya di investasi yang high risk high return ini penting buat temen-temen pahami dan temen-temen maknai dalam mindset investasi temen-temen semua jadi nanti kalau suatu saat temen-temen mau investasi temen-temen udah tau apa yang dimaknain sama investasi sendiri ini bukan ke teori balik ke teori lagi gitu ya bukan ini bukan balik ke dasar lagi ini maknanya itu sendiri gitu apa sih sebenarnya dalam investasi itu dan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ini bukan faktor ketika kita investasi memutuskan investasi gitu faktor-faktor yang bisa membuat kita memutuskan bagaimana sebenarnya memaknai investasi itu sendiri nah ini aku baru memahami karena aku menyadari bahwa investasi itu gak mudah dan juga gak sulit gitu dalam artian ya gampang kalian cuma bikin akun beli dah bisa gampang kan gampang kan ya cuman dalam kenyataannya kita disana gak segampang buka akun dan beli gak segampang teknisnya ada disana nanti harapan psikologis dan juga keinginan yang akan tertuang disana juga gitu karena kita gak ada yang mau gitu rugi cuman ya itu resikonya gitu rugi itu resikonya gitu nah ini yang aku pengen share dan pengen teman-teman memahami makna yang aku sampaikan halo sebelumnya aku nyapa dulu halo ada Winesong ada Pebrina29 ada Hafiz FDLH dan Y Halo guys thank you udah join tapi disini aku hanya buat nanti konten di IGTV nah kita langsung aja ke intinya gitu memaknai investasi itu nah jadi sebenernya investasi itu bener-bener kita udah siap antara kita udah paham nih antara resiko di masa depan yang kita yang ada di masa depan itu dan juga keuntungan masa depan itu kita udah paham gitu jadi kalau seandainya satu saat nanti kita investasi langsung jangka panjang ternyata jadi kerigian kita udah paham nih wah ternyata kita sedulu salah dalam memilih gitu kita dulu salah dalam itu kita semenyadari itu gitu kita menyadari bahwa kita mengakui kita salah nah itu yang seharusnya yang kita lakukan gitu kita bukannya malah nanti ketika kita menyadari di masa depan kita salah kita malah bilang ini nih investasi ini jelek gitu ini investasi ini investasinya yang salah bukan tapi kitanya yang salah kita keputusan kita yang salah gitu nah terus dalam memakan investasi itu juga yang seperti aku bilang tadi itu udah jelas-jelas ya kita harus pasti harus yakin bahwa akan selalu ada yang namanya risk dan return gitu ya kan yang kayak saya bilang jadi kita dua ini-ini udah udah makanan kita gitu kita gak bisa gak bisa lagi gak bisa bilang kita mau untung kita mau untung tapi gak bisa gak ada kepastian disana gitu yang seperti yang saya dulu bilang gak ada yang pernah pasti di investasi yang ada di investasi itu cuma asumsi dan itu pun cuma untuk soal anak kuliahan untuk soal untuk tes-tes segala macam gak ada yang bener-bener investasi itu memberikan kepastian gitu kecuali ke temen-temen investasi atau beli deposito ya itu kan udah dijamin bunganya kalau yang kayak gitu kan sebenarnya bukan termasuk investasi ya ya kalau menurut aku ya kalau menurut aku investasi itu sesuatu yang gak pasti dari kita mendapatkan sesuatu yang tidak pasti gitu dari yang pasti ke yang pasti nah kalau deposito itu lain cerita kalau menurut aku pribadi walaupun itu salah satu instrumen untuk investasi ya nah seperti yang aku bilang tadi gak ada kepastian dalam investasi itu gitu nah kita udah tahu nih kalau investasi itu gak pasti berarti ketika kita masuk ke sana kita harus siapin yang namanya apa pengorbanan kita harus siapin itu gitu kita harus siap juga rugi gitu kita harus siap juga dalam kondisi apa yang kita taruh itu ternyata sia-sia gitu itu ada kemungkinannya gitu gak bisa kita menghilangkan kita investasi ternyata yaudah kita bakal beruntung di masa depan kita tinggal aja enggak, gak bisa seperti itu gitu pasti ada resiko dan juga keuntungannya yang akan kita dapetin nah itu yang perlu teman-teman pahami ini dalam mulai investasi ini investasi ya nah khusus trading dulu, dulu sebelum aku kenal yang namanya fundamental analysis aku mengakui bahwa wah trading ini menarik banget gitu well itu gak salah semua orang lakukan ya tapi trading ini ini apa ya ini malah merubah dari kita aktif kegiatan aktif lainnya menjadi kegiatan aktif ini gitu seperti gini ini kita aktif dalam misalnya kita bekerja aktif dalam bekerja nah kita trading nih nah itu kan butuh waktu nah kita pindahkan kegiatan yang aktif kita itu dalam bekerja tadi untuk jadi trading nah jadi kita mengorbankan waktu dalam trading itu ya kan itu itu yang yang perlu teman-teman sadari gitu ketika teman-teman trading teman-teman butuh waktu yang mungkin lebih dalam artian sih day trading ya bukan swing kalau swing mungkin biasa bisa dibilang investing sih investing yang baik kalau menurut aku itu ya swing trading at least 1 bulan lah 1 bulan itu udah harus kita review lagi portfolio kita kita review lagi sahamnya cuman kalau untuk day trading atau scalping nah itu-itu menurut aku itu it takes time kalau teman-teman memang punya waktu teman-teman memang kosong waktunya yaudah gak apa-apa trading aku gak menyalahkan trading ini jalan miskonsepsi disini trading itu gak ada salahnya trading itu ya itu sah-sah aja dan aku melakukannya juga gitu ya kan teman disini aku mau kalau teman-teman pengen tau makna yang lebih perbedaan darah antara trading dan investing itu pahamilah di waktu kalau teman-teman memang mau perlu aktif income dan pasif income lakukan kedua-duanya gitu trading juga investing juga tapi kalau teman-teman pengen mau coba hal yang lain dengan tetap dan tetap memiliki keuntungan yaudah teman-teman gak usah trading teman-teman investing aja gitu nah jadi itu yang pertama terus juga kembali lagi kalau kita trading itu kita apa punya kembali lagi punya lagi ke dalam risk and return gitu itu udah makanan pasti gitu ya nah yang disini nih kalau dalam trading itu kita udah mengeluarkan waktu udah mengeluarkan pikiran tenaga lah beberapa hal supply lainnya yang kita korbankan itu kita belum tentu pasti juga gitu mendapatkan keuntungannya gitu itu bakalan bakalan 50-50 juga gak pasti juga kita udah bahkan bisa jadi kita malah merugi gitu ya kan kalau teman-teman gak siap untuk melakukan itu merasa capek ya jangan trading gitu trading itu butuh pengorbanan lagi-lagi pengorbanan teman-teman harus siap dengan ketidakpastian dan tuntutan gitu ya kalau seandainya merubahkan dari kegiatan yang lainnya menjadi trading gitu nah mungkin itu aja apa tentang mindset atau memaknai trading dan investing gitu jadi kalau trading itu teman-teman bakalan butuh waktu pikiran dan tenaga dengan hasil yang belum masih 50-50 kecuali pengalaman disini pengalaman bicara ya kalau udah pengalaman ya mungkin bisa aja gitu teman-teman win rate-nya atau prediksi untuk menangnya kemenangan dalam trading itu menutupi kerugiannya karena dalam trading itu udah pasti rugi udah pasti untung gak ada selama trading dalam satu bulan atau bahkan dalam satu minggu itu buka beberapa posisi pasti cuan mustahil itu bener-bener gak yang menghidupkan yang bikin portfolio itu tumbuh dalam trading itu apa itu misalnya gini kita trading dalam waktu jangka misalnya 7 hari anggap 5 hari berarti ya kan nah kita menang 3 kali ini dalam angka yang sama ya kita menang 3 kali kita kalah 2 kali berarti kita menang 1 juta setiap kali menang atau kalah berarti disini kita menang 3 juta kita kalah 2 juta nah untungnya 1 juta kan awalnya modal kita 1 juta nih berarti 2 juta kan jadi modal kita nah itu yang kita dapatkan dalam 5 hari itu cuma 1 juta itu gitu nah gak gak mungkin 5 juta nya dapat impossible kalau ada orang yang kayak gitu di dunia mungkin dia udah masuk top top 10 mungkin ya top 10 atau pokoknya orang terkaya di dunia gitu sedangkan Warren Buffett aja yang gak trading malah belum masuk top top 10 ya kan kalau gak salah ya nah ini bener banget nih dari mas Gensley gak ada manusia sejauh apapun analisa apapun gak ada kecuali memang dia yang ngeraikin ya dia yang punya dana dia yang punya modal ya alias dia bandar itu lain cerita lain kasus kalau bandar ya itu ya lain cerita deh kalau bandar gitu kecuali kita kan disini kita bicara sebagai perorangan retail retail yang modalnya ya terbatas lah gitu untuk goreng saham aja mungkin jangankan goreng saham untuk naikin 1 tic aja butuh effort kayak uang dan juga butuh uang yang banyak gitu untuk naikin 1 tic aja ya kalau itu kita pengen jadi bandar gitu cuman semua orang bisa jadi bandar sih gitu asalkan uangnya banyak gitu kalau mau jadi bandar cuman kita gak omongin masalah bandar kita mau memaknai investasi itu sendiri langsung kita masuk ke poin ke 3 poin ke 3 itu jadi gini investasi tuh gak bisa kita titip-titipin gak bisa kita percaya aja sama orang lain gitu contohnya gini temanku pribadi nih dia bilang kayak gini kan kamu bisa investasi nih katanya kan lo bisa investasi nah ini gue kasih 1 juta bisa gak lo kembangin gue bakalan jawab aku pribadi bakalan saya jawab gak bisa kecuali 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 duitnya dikasih aku pasti bisa maksudnya gini aku akan usahakan uangnya itu gak rugi gitu kalau dia kasih tapi aku gak bisa jamin ini gak bakalan hilang duitnya gitu kecuali gini dia kasih uangnya yaudah tapi suatu saat dia datang ataupun bikin perjanjian lah daya awal ini uang 1 juta kalau hilang gak apa-apa kalau rugi bagi hasil aku bakalan kerjain hal itu tapi gak semua orang berani kayak gitu ya kan siapa yang mau tiba-tiba uang 1 jutanya dikasih terus uangnya hilang udah gak ada yang mau kayak gitu ya kan itu mustahil gitu semua orang gak akan melakukan hal-hal seperti itu kecuali orang yang udah ketajir kali yang 1 juta itu udah gak ada arti sama dia ya kan nah itu mungkin bisa jadi dia cuma kasih-kasih aja gitu ya kan tapi anggaplah seperti itu gitu gak ada orang yang mau kayak gitu kan nah bener mending muter dia sendiri gini resiko yang kita hadapi di pasar itu kan berbacam ditambah lagi resiko yang ada di resiko eksternal maksudnya resiko yang ada di sekitar kita kita tahu kita ini hidup berdampingan gitu kita punya keluarga kita punya saudara kita punya pekerjaan lah kita punya kesibukan gitu ya kan ketika kita kehilangan ini kalau ngomong realistisnya kita kita ketika kita kehilangan uang itu pasti bakalan merasa sedih ya pasti lah gak akan ada ya walaupun uang bukan segalanya cuman bakalan ada kayak perubahan gitu kita kayak waduh uang sia-sia gitu ya kan itu apa ya maksudnya belum lagi nanti ternyata kehilangan uang itu mempengaruhi mood kita di lingkungan kita di lingkungan kita akhirnya kita juga merasa kurang srek gitu dalam lingkungan kita apalagi kalau sananya lingkungan itu ternyata kurang suportif ataupun gak mendukung hal-hal seperti itu nah kita di blame habis-habisan gitu itu juga bakalan merusak pemikiran dan mindset kita gitu itu yang aku maksud disini itu adalah kita yang tahu diri kita kita yang tahu kondisi kita kita yang tahu bagaimana keputusan kita ini dalam konteks kalau kita gak ngebahas reksadana ya karena reksadana kan prinsipnya seperti itu tapi kan kalau reksadana kan udah diatur udah dibikin peraturan-peraturannya dan juga gak ada kepastian juga kan yang dikasih sama mereka nah itu konsep dasar yang sebenarnya yang orang-orang ini sebenarnya harus tanamkan gitu dalam mulai berinvestasi gitu gak bisa kita percaya aja apalagi kalau apa kalau percaya aja ngeliat rekomendasi influencer ataupun orang-orang yang yang tiap hari screenshot keuntungannya dia mungkin memang memang bisa jadi dia memang seperti itu gitu tapi standar resiko dia standar apa uang dia itu tuh gak bisa kita ukur kecuali dia ngasih tahu uang dia segini terus kalau rugi ya gak masalah dia masih ada backup-an saudara masih backup-an tanah segala macam gitu nah kamu dalam kondisi seperti itu anggaplah saudaranya ternyata kurang mendukung terus belum lagi hartanya ya walaupun ada cuman untuk hal-hal yang pasti gitu ya kan itu kan mempengaruhi juga nantinya gitu itu penting gitu untuk teman-teman sadari kalau yang dibilang tadi preferensi resiko orang manusia itu sangat berbeda gak hanya secara modal bahwa secara pemikiran di sekelilingnya juga itu akan mempengaruhi semoga teman-teman ngerti ya apa yang aku maksud gitu nah jadi ada tiga hal penting itu yang sejauh ini menurut aku penting untuk teman-teman tanamkan dan yakini gitu dalam mulai investasi gitu apa lagi ya yang perlu aku sampaikan jadi memang kalau setiap kali aku live itu aku akan ngasih kayak pandangan mindset dan juga apa ya apa hal-hal segar untuk review mengingatkan teman-teman semua lagi dalam khususnya dunia investasi gitu ya itulah tiga hal penting yang teman-teman harus sadari harus pahami dalam melakukan investasi gitu oh iya satu lagi nih pengen apa teman-teman pasti pengen gitu investasi terus modalnya bertumbuh gitu nah disini mungkin lebih ke money management gitu jadi pernah dengar mungkin ya kalau compounding interest itu salah satu kehajaban dunia kedelapan kenapa gitu karena itu emang luar biasa gitu efek bola salju itu emang aduh gini contohnya satu kamu punya satu ternyata untung satu jadi dua kamu punya dua untung dua jadi empat kamu punya empat untung jadi empat delapan begitu seterusnya itu kan bakalan enak banget gitu ya kan nah tapi kamu harus perlu punya yang namanya disiplin dalam money management agar portofolimu bertumbuh gitu kebanyakan orang saat ini portofolionya bertumbuh itu bukan karena konsistensinya tapi karena dia pernah untung sekali banyak dia pernah untung karena ngikutin ini dia untung banyak ataupun dia investasi di cryptocurrency bukan karena konsistensi gitu ingat di dunia ini satu satu apapun halnya cuma satu kuncinya konsisten udah itu aja selama konsisten pasti berhasil trust me aku yakin itu nah jadi teman-teman harus disiplin dalam mengelola portofolio ataupun modalnya gitu jangan sampai kamu udah taruh terus kamu ambil kamu udah taruh terus kamu ambil ya mungkin karena memang kebutuhan berarti disitu kan ada lobang artinya ya ada satu hal yang harus ditambal dulu agar ini gak terganggu ya gak sih nah ya walaupun mungkin kamu memang bisa untuk mengatur hal tersebut gitu cuman kamu suatu saat nanti ketika kamu udah beberapa tahun beberapa waktu di dunia yang kamu geluti itu kamu bakalan mikir apa sih yang gue dapat gitu ya hasilnya yaudah kamu gak bakalan gak kelihatan pertumbuhannya selama beberapa periode yang kamu habisin disana gitu nah jadi itu penting agar kamu ngerasa apa yang kamu lakukan itu gak sia-sia gitu apa yang kamu investasin itu gak habis gitu kalau memang ada lubang yang harus ditambal ya coba diberi akal diakalkan gitu apa ya apa solusinya gitu kalau memang ya aku gak tau juga ya kan karena itu kan prestasi masing tapi kalau aku pribadi aku selalu mengusahakan aku akan menutup lubang itu terlebih dahulu gitu sehingga nanti ketika dana atau modal aku dalam investasi itu itu gak bakalan sepeser pun akan kuganggu gitu sampai satu saat ketika aku udah beberapa tahun ya kalau memang mungkin menguntungkan dan bertumbuh ya aku akan lihat sendiri gitu dan itu aku terapkan sampai hari ini gitu ketika memang harus aku tarik disana itu memang benar-benar dalam keadaan yang ibaratnya aku udah gak punya cash lagi gitu dan itu pun aku anggap sebagai hutang gitu jadi bakalan aku balikin secepatnya apapun yang terjadi itu dulu yang aku lunasin nih karena aku memakai dana itu gitu gitu nah terus tambahannya lagi kalau untuk diversifikasi sebenarnya aku memenganut prinsip udah saham itu gak usah banyak-banyak tiga aja tiga maksimal tiga terus kamu diversifikasi cryptocurrency itu pun juga mungkin boleh lah lima atau sepuluh karena crypto ini apa measurementnya itu gak pasti gitu pengukurannya gak pasti gitu jadi dan juga dananya pun harus 10% lebih kecil setidaknya dari dana di saham gitu nah jadi buat temen-temen yang baru gabung ini aku sengaja nge-record karena nanti aku bisa share di IGTV aku nanti ya jadi kalau temen-temen apa dateng apa itu gak masalah karena aku pengen nge-record aja disini gitu ya kan oh halo Fabio halo Fikri Noval halo Asmi Pue-nya welcome nah balik lagi ke tadi diversifikasi jadi kalian cukup punya tiga saham tiga buah aja yang kalian yakini kalian pahami bisnisnya kalian tahu kalian dekat gitu ya yang bener-bener kalian yakin gitu baru cryptocurrency lakukan diversifikasi instrumen bukan diversifikasi saham karena menurut aku diversifikasi saham itu kan aku udah belajar ya cara penghitungannya itu asumsi kembali lagi aku gak menyalahkan itu emang emang ada gitu tapi gimana ya agak sulit gitu bagi aku pribadi untuk menerapkan hal-hal seperti itu asumsi-asumsi jadi aku akan bentuk tiga saham yang aku percaya aku pahami dan aku mengerti aku merasa dekat dengan bisnisnya atau pokoknya yaudah aku yakin nih saham ini sama tiga saham ini dah maksimal ataupun kalau memang butuh kelonggoran lima lima itu pun udah memang memang apa ya memang udah mau coba-coba yang lain gitu tapi tetap tiga yang difokusin nah di crypto currency yang seperti aku bilang tadi kita boleh sepuluh bahkan lebih karena memang crypto ini projectnya tiap hari ada terus gitu nah itu agak sulit gak ada measurementnya kayak perusahaan karena kalau perusahaan mau listing itu kan ada pengukuran ada standar-standarnya ada juga lembaga yang mengurusnya nah kalau crypto ini kan dalam hal rules dan juga kayak hal-hal kayak gitu itu kan bebas itu nah itu ya bisa dibilang ya itu apa ya untung-untung berhadiah sebenarnya gitu ya di luar beberapa coin seperti ya hampir semua coin sih menurut aku pribadi ini menurut aku pribadi ya nah tentang crypto nah baru oh jangan lupa bikin dana darurat dana darurat ini gak harus untuk apa ya mungkin kalau untuk yang udah berkeluarga memang wajib ya untuk apa pertahanan ketika terjadi masalah keuangan gitu cuman kalau kita untuk emos single dana darurat ini bisa untuk apa ketika ada market diskon gitu karena ketika market keras itu kan lahir dua orang orang yang kaya yang baru biasanya dan juga orang yang bakalan nyangkut lama gitu ketika market crash tapi biasanya kalau sahamnya bagus itu market crash gak pengaruh bakalan bounce back lagi bakalan naik lagi kayak seperti kemarin BBRI BBCA itu kan akhirnya harganya malah bisa mengalahkan harga sebelum crash tapi tetap teman-teman lakukan yang namanya dana darurat gak harus untuk kalau yang pribadi gak harus untuk kebutuhan sari kita bisa untuk nanti kesempatan untuk nyarok lagi ataupun ketika memang udah ada harga saham yang bagus diskon yaudah kalian cairkan aja itu nah itu bisa ditaruh di reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap cuman kalau memang mau lebih safety kita bisa taruh di reksadana pasar uang nah itu untuk diversifikasi instrumen gitu jadi penting untuk kita sebenarnya membagi setiap kekayaan kita kenapa? karena itu bakalan memberikan rasa aman ya kita tahu kita yang kayak tadi kita udah pasti ada resiko dan keuntungan tapi kita butuh keamanan gitu nah disana kita bisa dapetin ya itu di diversifikasi instrumen gitu kita akan nemuin kelegaan gitu wah harganya turun nih yaudah kita masih ada dana kita seluruh aja gitu kecuali harga turun kita udah gak ada lagi yaudah kita menangis menangis gitu nah jadi teman-teman yang perlu teman-teman sadari teman-teman harus apa ya harus pahami tanamkan dalam diri jangan sampai gak investasi sia-sialah rasanya hidup di dunia kalau kita gak sempat investasi ataupun investasi dari tua karena karta Panji Pranggi Waksono gini jangan pernah pukul mimpimu karena dia akan hanya pingsan ketika suatu saat dia bakalan hidup lagi dia bakalan hidup ketika kita tua nanti ketika kita merasa menyesal apa yang telah kita sia-siakan waktu di usia muda nah mungkin itu gak mirip sih tapi itulah intinya kata-kata jadi jangan pernah sampai ya menurut aku pribadi manusia yang gak investasi adalah manusia yang sia-sia rasanya gitu walaupun kita gak tau kedepannya bagaimana tapi apa dengan investasi itu perlu banget gitu ini sama kayak gini dalam pengertian dalam pengertian ketika ada ketika ini diceritanya ketika itu ada seorang yang nanya ke seorang ustad kalau gak salah gimana rasanya ketika nanti kamu mati dan ternyata apa neraka itu gak ada nerakaan surga itu gak ada gitu terus dia jawab kayak gini sama ustad gak apa-apa masih mending kayak gitu daripada nanti aku mati dan ternyata ada dulu surga dan neraka gitu dan aku pun tersadar gitu ya bener kan bener kan ya kalau seandainya kita gak investasi anggap ini ini percerita yang sama gitu ya mungkin kita gak investasi gitu dan suatu saat kita sadar ternyata investasi itu penting banget di saat kita masih muda gitu kita gak lakukan itu gitu dan yaudah waktu gak bisa diputer tiap detik aja sekarang ini kita udah bertambah terus waktu usia kita kita udah gak bisa lagi jadi mudah tiap detik sekarang aja gitu kamu lagi nonton ini kamu udah pengen mempertua diri kamu kamu udah menghabiskan waktu ya kan nah seperti itu jadi jangan sampai teman-teman semua nanti yang baik yang nonton secara langsung ataupun yang nanti nonton di tangan ulang semoga ada jangan sampai gak investasi gitu ya itu aja sih mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan sama teman-teman semua I hope that semua followersku itu gak terkecali baik itu teman ataupun new followers aku berharap teman-teman semua yang di 2600 berapa ya 600an lebih itu itu semuanya udah mengenal investasi at least reksadana itu sejelek-jeleknya orang gak mau investasi setidaknya dia udah punya reksadana gitu nah sekalian juga mau promosi gak usahnya gak promosi ini bisnis simbolisme mutualisme gitu teman-teman untung aku juga untung gitu karena itu aku sarankan gitu nanti kalau mau investasi coba pake bibit nah nanti masukin kode referalku nanti kan ada tuh namanya kode referal teman-teman juga bakalan dapat hadiah dan sebenarnya aku juga akan dapat dan it's fine gitu itu hal yang apa yang yang semuanya gak ada yang dirugikan gak ada yang dan kalian pun akhirnya kenal sama investasi kan tapi mungkin sebagian temen aku gak tau ya walaupun bercanda cuman menganggap aku ini jualan well mungkin mereka belum tau apa yang aku lakukan dan it's okay kita berharap aja apa yang aku lakukan ini benar dan mereka pun juga akan menyadari apa yang aku lakukan itu benar but mungkin itu aja last but not this yang bisa aku sampaikan sama temen-temen semua thank you Fabio kayaknya Fabio dari tadi selalu pantengin apa yang aku sampaikan warm regards sudah lama gak ketemu sama Fabio temen eh temen SMA temen kuliahku dan semoga temen-temen yang udah nonton dapat ilmu dan thank you good night jumpa jumpa